Rangkaian pekan ke-7 Liga 1 2022-2023 telah berakhir. Duel PSM Makassar vs Persib Bandung menjadi sajian penutup yang diwarni Pestagol di Stadion Glorabiji Habibie Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam laga berlabel Big Mesh tersebut, PSM Makassar tampil impresif dengan melibat sang rival 5-1. Hasil ini menjadi kehancuran terparah yang dialami Persib Bandung saat bertemu PSM Makassar. Dua gol Yaakob Sayuri menit ke-2 dan 51, setelah beres Ramadhan Sananta menit 19 dan 46 ditambah lesakan Wiljan Pluin menit 65, hanya dibalas satu gol Mark Klok pada menit ke-32. Pada pekan ke-7 ini, hasil apik juga direkiran Rutanantara FC yang sukses mengalahkan Barito Putra dengan skor 2-1. Ini merupakan kemenangan perdana anak asur Ahmad Darman di Liga 1 2022. Setelah sebelumnya, enam laga yang dilalui selalu berujung kalah dan imbang. Di pertandingan lain, laga bergensi juga terjadi saat RMFC bertemu Persija Jakarta. Macan Kemayoran secara mengejutkan mengalahkan Singoedan dengan skor 1-0 sekaligus memutus rekor tak pernah menang di kandang RMFC selama 19 tahun. Selain laga tersebut, beberapa laga Liga 1 pekan ke-7 di antaranya. Bali United mengalahkan Persi Kediri 4-0. Madura United menang tipis 2-1 atas Persi Kabu 1973. PSS Leman kalah 1-0 di kandang sendiri atas Persebaya Surabaya. Selanjutnya, ada Bayangkar FC yang secara mengejutkan tubang di kandang sendiri atas Persita Tangerang 2-3. Belumnya FC menang tipis 2-1 atas Persi Solo begitu pun dengan Dewa United menang tipis 2-1 atas PSS Semarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!